Hari ini kita itu mau mencari target kita kembali guys, oke guys Itu target kita guys yang mau kita eksekusi, oke guys ikuti video saya Oke guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri Dan saya selalu mengingatkan alat kita sebelum kita panen pisang Alat kita harus lebih seteril ya guys ya Agar penyakit-penyakit pisang atau jamur-jamur pisang yang tidak diinginkan Tidak menular ke pisang-pisang kita yang sehat Jadi langsung aja kita eksekusi ya guys ya Sebelumnya kita pangkasi terlebih dahulu daun pisangnya Agar pisang-pisang yang lain tidak terganggu ya guys ya Seperti itu maksudnya makanya kita itu pangkas terlebih dahulu seperti ini Dan hati-hati kita ya guys ya Kalau mau juga dia itu daun pisangnya menimpa kita Nah seperti itu mengejar seperti pohon-pohon yang lain Nah seperti itu langsung aja kita potong pertengahan batangnya Karena daun pisangnya sudah habis Kita pangkas seperti ini Langsung aja pertengahannya Tapi kita itu harus pelan-pelan ya guys ya Karena anakannya di bawah ada guys Agar anakannya itu tidak tertimpa oleh indukannya Dan tidak rusak itu tujuan kita Kita itu harus lebih hati-hati Nah seperti ini dia guys Langsung aja Dan ini dia Pelan kita tarik guys Agar dia tidak tertimpa Dan ini hasilnya guys Sudah bulat juga ya Sudah bulat sudah tua dia Oke guys Jadi seperti inilah Mantap Oke guys Setelah kita itu panen pisang Kita itu mau panen lagi Panen jantung pisang ya guys ya Jantungnya juga kita panen ya guys ya Nah jadi Seperti ini ya guys Dan ini jantung pisang kita yang pertama ya guys ya Terlebih dahulu Alat kita saya ingatkan kembali Agar tidak menular penyakit-penyakit Yang tidak kita inginkan Langsung aja kita potong jantung pisang ya guys Nah ini jantung pisang barangan ya guys ya Nah ini jantung pisang barangan yang pertama Langsung aja kita beri tanda cet di merek diton Agar dia itu tidak kemana-mana buah pisangnya Seperti ini Oke guys Dan ini jantung pisang barangan kita Yang kedua Langsung aja kita potong Nah seperti itu Dan kita potong lagi Dia itu biar tinggal jantungnya aja Kita bersihin Setelah itu mantap Dan setelah kita pengambilan jantung Kita jangan lupa memberi tanda Agar buah pisangnya tidak kemana-mana Dan kita itu gampang mencarinya Nah seperti itu kita semprot-semprot aja Oke Dan yang ini jantung pisang barangan kita Yang ketiga guys Nah langsung aja kita potong Agar dia itu lebih cepat selesainya ya guys ya Nah seperti ini kita ambil Dan kita bersihin Dan jangan lupa juga guys Kita memberi tanda dia guys ya Agar pisangnya Tidak kemana-mana Dan tidak pergi kemana-mana Dan kita itu gampang mencarinya Oke guys Mantap Dan yang ini jantung pisang yang kita keempat guys Nah ini dia Langsung aja kita eksekusi guys Pelan-pelannya guys ya Karena dia itu belum Masih rapat kali Nah ini dia Langsung aja Seperti biasa Kita beri tanda dia guys Agar dia itu tidak kemana-mana juga ya guys ya Seperti itulah Cara kerja kita Agar pisang kita Aman Dan yang ini Jantung pisang kita Yang kelima guys Langsung aja kita potong ya guys ya Agar semuanya Rapi dan bersih Nah seperti itu Langsung kita letakkan aja di bawah Dan ini jantungnya Saya lupa tadi guys Dan langsung aja Kita beri tanda dia Dengan cat Deton Agar dia itu Kalau kena air Tidak hilang ya guys ya Oke guys Jadi seperti itu Mantap guys Dan yang ini Jantung pisang barangan kita Yang ke enam Ya guys Sebenarnya masih banyak lagi Jantung yang mau kita ambil ya guys ya Tetapi Saya situ Sudah mulai lapar ya guys ya Makanya saya Jantung ini yang terakhir aja guys Sebelumnya Kita tandai aja Terlebih dahulu Kita makan dulu ya guys ya Agar itu Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya